Nah, lor, kali ini kondisi jalan nasional lintas Sumatera, Muarobulian, Tembesi. Sangat memprihatinkan. Tak sedikit kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas nih. Nah, kondisi yang kayak gini nih, yang seolah-olah diabaikan oleh pemerintah. Mudah-mudah secepatnya ini bisa diperbaiki nih, setelah Banjek pantau. Ini dia pantauan Banjek. Kondisi jalan nasional yang menghubungkan Jambi Sarolangun dan Jambi Muarobungo saat ini kondisinya rusak dan berlubang besar, serta membuat para pengendara harus berhati-hati saat melintasi jalan tersebut. Kerusakan ruas jalan nasional ini lantaran tingginya volume kendaraan dengan tonase besar yang melintasi jalan tersebut, terlebih angkutan batu bara. Selain itu juga masih ditemukan banyaknya kendaraan angkutan batu bara yang melintas di sore hari, sebelum jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi kerusakan ini sudah berlangsung cukup lama, dan mirisnya hingga saat ini perbaikan jalan nasional tidak secara keseluruhan dan hanya ditimbun bebatuan yang dilakukan warga. Iskandar warga Batanghari menjelaskan, kondisi jalan ini telah lama rusak. Dikatakannya dari muarabulian hingga tembesi terdapat lebih dari 10 lubang besar yang sewaktu-waktu dapat mencelakakan pengendara jika tidak berhati-hati saat melintas. Akibat jalan yang rusak ini tidak jarang mengakibatkan kemacetan, terutama akibat angkutan batu bara yang menjadi penyebab utama di jalur lintas nasional bulian tembesi. Pemandangan berdebu serta jalan berlubang besar dan keram mengakibatkan kemacetan sudah menjadi pemandangan rutinitas warga Batanghari. Warga juga berharap pemerintah dapat dengan segera mengatasi persoalan ini. Minta diperbaiki ya. Selain itu, Iskandar menyebutkan aktivitas angkutan batu bara pun tidak sedikit melanggar aturan jam operasional. Bahkan di siang dan sore hari sering terpantau masih adanya sopir-sopir nakal angkutan batu bara yang melintas dengan santai tanpa adanya hambatan. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.